ini hasil akhirnya pisang goreng bandung tadi yang sudah diaduk setelah itu nanti diisi ditar sama crossword yang sudah dipatar kita lipat selama 3 kali lipat nonton-menonton ini proses kewilasan adunan pisang goreng ala cebeza belajar las privat offline di kota ponorogo bersama grup apa pokoknya santai-santai di sini keren-keren untuk proses pelipatan adunan pisang goreng ini kalau ala ala versi cebeza ini tiga kali lipatan ini masih proses penggilasan masih proses penggilasan pelebaran adunan pisang goreng ala cebeza pemirsa sebelum kita isi butter akan dilebarin dulu pemirsa oke lebarnya kurang lebihnya 40 cm panjang kurang lebihnya 50 cm setelah dilebarkan lebar 40 cm adunan kita kasih cutter yang sudah dipimbang ditimbang 40 cm lebar x 50 cm pastikan ketika naruh butter ini benar-benar rata ya pemirsa biar hasilnya pun kalau pakai kapi enggak? enggak? pakai itu oke sekerat boleh yang penting rata keras tidak apa-apa oke masih proses pembuatan pisang goreng ala cebeza lipatan pertama pemirsa nanti tiga kali lipatan oke setelah sudah diisi butter kita lipat ini carang lipatnya kita lipat kita lipat ד undergrad ini kita lipat kemudian kita lipat taruh lagi kita lipat oke yang akhirnya dan kita lipat uang ini Bersama Chef Eli di kota Madiun dari kota Madiun masih proses penggilasan adonan pisang bolen ala Chef Eli dari kota Madiun pokoknya membutuhkan tenaga yang ekstra full karena dengan alat seadanya pakai tangan setelah cukup setelah panjangnya kurang lebihnya 80 cm lebar 40 cm kita kasih butter lagi bagian khusus butter datakan lagi ya oke setelah apa namanya dikasih butter lipat udah rata kita lipat single pemirsa jangan lupa di tabur tepung bawahnya biar menempel tepung mana tepung tabur tepung setelah tabur tepung dibalik dibalik saya kasih udah cukup sudah lebar kurang lebihnya 80 cm panjang 80 cm lebar 40 cm terus kita kasih 80 x 5 cm kita kasih butter lagi kita kasih butter lagi 80 cm kita ratakan lagi pemirsa masih proses pembuatan pisang bolen nalasef Eza ngajar pisang bolen aneka macan pestri di kota Ponorogo di tempatnya Bunda hari ini di tim icikiwir pemirsa hoa hoa masih proses pembuatan pisang bolen nalasef Eza setelah 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 kita lipat lagi pemirsa terus dibalik terus digilas di lega ini kayaknya mejanya kurang ini ya potong jadi dua aja masalahnya nanti kalau satu ini nggak muat ini atau bagi tiga kita bagi tiga pemirsa karena dengan manual ini sangat-sangat berat ini membutuhkan ekstra tenaga yang sangat kita bagi tiga pemirsa ini proses terakhir hasil akhirnya setelah kita eksi tiga kali lipatan nanti dibagi tiga biar agak ringan karena bagi manual tiga biar agak ringan kita lebarin nanti kita cek kita bentuk ini pisang yang sudah di oven pisangnya tadi pisang raja yang sudah pisang raja yang sudah di oven terus diisi butter sama coklat steak panjang panjang diukur satu-satu dulu biar tempatnya cukup ini masuk kulkas dulu simpan kulkas masih proses penjelasan sebelum kita cetak pemirsa ketebalan kurang lebihnya 2 mili sekarang ini pakai manual pemirsa pastikan jelasnya ini jangan tebal tipis tipisnya sama oke pemirsa ini sudah kita gilas kita gilas 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 kurang lebihnya ketebalan 2 mili pemirsa panjang 1 2 3 20 kali 60 eh 20 kali 6 jadi 120 catat 120 panjang untuk lebar 40 cm ketebalan 2 mili ya 120 panjang lebarnya 40 mili eh 40 cm ya lebar lebar 40 cm ketebalan ketebalannya ketebalan kurang lebihnya 2 mili ya oke jangan lupa kita kendori dulu sebelum kita potong-potong karena ini alatnya serba manual pemirsa dan sebelum kita nyetak pastikan di pasin pisangnya ya jadi sesuai pisang sesuai pisang kita rapikan dulu dan potongan-potongan ini jangan dibuang bisa dipakai lagi ya maneman tapi kalau bilangnya orang kalau dibuang ya eh ini proses kepanta ini ya 9 cm 9 cm ya 9 cm ini tidak sebaiknya gini dulu ya betul ya sama ya iya panjangnya tapi kan belum ini di di gini kan cuma ada sini sini sip dan seterusnya setelah dipotong lurus mampu itu 40 cm 40 cm nantinya kelihatan ini jangan jangan sampai kelihatan harus tertutup nanti ukuran untuk panjang panjangnya 11 cm pemirsa sebelum adunan sebelum pisang kita cetak 11 cm panjang lebarnya 9 cm nanti kita bentuk kita isi kita bentuk oke pisang bolen ala chef mantap masih ngajar oblen di kota ponorogo di timnya icikiwir hoa hoa asik oke leb ya leb terus apa isinya pisang yang sudah di mix sama butter coklat kita masukkan dulu sebelum kita cetak oke pemirsa ini trik cara pembentukan pisang bolen ala chef berbeza telah digilis tipis kita cetak pemirnya oke ini cara nyetak pisang oh yang sudah dioles sekarang tidak bisa dioles tipis saja ya sekarang bentuk sekarang lipat terus cerita terus terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih